Perbaikan keramba ikan sungai, peningkatan budidaya ikan mas dan nila dengan bambu dan kayu. Sungai merupakan salah satu habitat alami bagi berbagai jenis ikan, termasuk ikan mas dan nila. Oleh karena itu, budidaya ikan di sungai menggunakan keramba menjadi salah satu pilihan yang populer. Namun, dalam penggunaan keramba tersebut, perlu adanya perbaikan secara berkala untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan budidaya ikan yang optimal. Artikel ini akan membahas perbaikan keramba ikan yang terbuat dari bambu dan kayu, serta memberikan tips agar perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan efektif. 1. Pemilihan bahan berkualitas Keramba ikan yang terbuat dari bambu dan kayu membutuhkan perhatian khusus dalam pemilihan bahan. Pastikan bambu yang digunakan memiliki kekuatan yang cukup dan tidak mudah lapuk. Gunakan kayu yang tahan terhadap air dan tidak mudah rusak. 1. Pemilihan bahan yang berkualitas akan memastikan keberlanjutan keramba dalam jangka waktu yang lebih lama. 2. Perbaikan berkala Keramba ikan perlu diperbaiki secara berkala untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Lakukan pemeriksaan setidaknya sekali dalam 6 bulan untuk memastikan tidak ada bagian yang rusak atau lapuk. Perbaikan yang dilakukan secara rutin akan memperpanjang umur keramba dan mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat kerusakan. 3. Penggunaan anti-lapuk Bambu dan kayu rentan terhadap serangan jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan lapuk. Gunakan bahan anti-lapuk atau pelapis khusus yang dapat melindungi keramba dari serangan tersebut. Pemakaian bahan ini dapat membantu mempertahankan kekuatan struktural keramba dalam jangka waktu yang lebih lama. 4. Penambahan sistem penahan hujan Keramba ikan yang terbuat dari bambu dan kayu rentan terhadap cuaca, terutama hujan yang dapat mempercepat proses lapuk. Pasang atap atau sistem penahan hujan di atas keramba untuk melindunginya dari air hujan secara langsung. Langkah ini dapat mengurangi dampak negatif cuaca terhadap keberlanjutan keramba. 5. Perhatikan kekuatan bambu Bambu memiliki umur pakai yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa kekuatan bambu secara berkala. Jika ada tanda-tanda kelemahan atau kerusakan, segera ganti bagian bambu yang terkena dampak. Penggantian secara tepat waktu akan mencegah kerusakan lebih lanjut pada keramba. 6. Tips perbaikan saat hujan Jika perbaikan dilakukan di musim hujan, pastikan untuk memberikan perlindungan ekstra pada keramba. Gunakan terpal atau perlindungan lainnya untuk melindungi area perbaikan dari hujan yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Dengan perbaikan yang tepat dan perawatan yang teratur, keramba ikan yang terbuat dari bambu dan kayu dapat memberikan hasil budidaya ikan mas dan nilai yang optimal. Pemilik budidaya perlu memahami pentingnya perbaikan keramba untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka. Dengan menerapkan tips yang disebutkan di atas, diharapkan perbaikan keramba dapat dilakukan dengan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi budidaya ikan di sungai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!